Welcome Bray Jumpa lagi bersama saya Adam Taufian di game Red Dead Online Di video kali ini Bray Saya akan memberitahu kalian Semua outfit satu set yang ada di dalam game ini Bray Untuk karakter cowok ya Karena untuk karakter cewek dan karakter cowok Satu set outfit ini berbeda-beda Bray Jadi ini bukan kombinasi set Kalau dulu kan aku pernah bikin video yang kombinasi Outfit ya, bukan kombinasi set Sorry, kombinasi outfit Kalau yang ini bukan kombinasi Bray Tapi merupakan satu set outfit yang udah disediakan sama Rockstar Bray Untuk karakter cowok, inget Bray Oke, langsung saja kita ke videonya ini Bray Langsung saja kita akan masuk ke outfit ini Bray Nah, kalau di video sebelumnya yang aku tunjukin kan yang kostum outfit ini Bray Outfit original Karyanya Mas Gerts Van Der Lien sendiri Bray Yang aku tunjukin sekarang adalah Onet Outfit ya Outfit yang udah satu set Yang langsung dibikin sama Rockstar Bray Oke, yang pertama disini ada no outfit No outfit ini gak usah dijelasin Bray No outfit ini maksudnya tanpa outfit ya Outfit yang terakhir kalian pake itu yang gimana gitu Bray Ini no outfit Yang aku tunjukin pertama adalah Outfit The Grizzly Outlaw nih Bray Ini jujur, sebetulnya outfit ini ada di offline juga Bray Kalau kalian beli yang deluxe edition kalau gak salah Deluxe edition RDR2 offline, story mode Kalian bisa unlock outfit yang satu ini Bray Tapi bagi kalian yang gak mau beli deluxe nya Kalian bisa pake mode atau langsung mainin online nya aja Bray Langsung otomatis Gak otomatis dapet sih Bray Kalian harus beli dulu Bray Beli outfit yang bernama The Grizzly Outlaw Ini si Arthur juga punya outfit yang satu ini Bray Nah, oke Itu untuk outfit pertama Langsung lanjut ke outfit kedua Disini ada yang namanya The Clayton Bray Walaupun outfitnya seolah-olah tebel gitu Bray Outfit ini This outfit is suitable for hot temperatures ya Jadi outfitnya itu untuk cuaca panas Gak cocok untuk cuaca dingin Bray Beda sama Grizzly Kalau Grizzly tadi afrek Gak terlalu panas dan gak terlalu dingin Kalau Clayton ini untuk outfit panas Bray Walaupun kayaknya tebel ini Bray Tunjukin bagian luarnya Nah, bagian belakang Bukan bagian luar Bray Bagian belakangnya kayak gini Bray Ini bagian depannya kayak gini Nah, mirip-mirip sama outfitnya si Maegah Bray Wardrop lagi Lanjut di outfit berikutnya Ada yang bernama The Zakateka Ini cakep banget Bray outfitnya Bray Dengan glove merah dan juga ada ponconya Alah-alah orang Meksiko gitu Bray Di lehernya Bray Dan topinya juga orang Meksiko banget Bray Tampilan luarnya kayak gini Tampilan luar lagi Tampilan belakangnya Bray Nah Tampilan belakangnya kayak gini Celananya juga keren sih Bray Kalau kalian detail tadi Celananya dia kayak dari kulit gitu Bray Tuh Lanjut kita ke outfit berikutnya Dari Meksiko Kita langsung Beralih ke outfit yang bernama The Aja Cio Tapi juga keren juga ini Bray Zakateka sama Aja Cio Ini outfit dari full dari kulit hewan Bray Mulai dari face-nya itu dari kulit hewan Terus jaketnya itu aku ingat dia dari kulit aligator Bray Kulit buahnya Lalu untuk topinya Dia pakai bulu burung juga Bray Sepatunya juga keren banget Dengan tema putih itu Bray Gloofnya tetap warna merah Bray Dari tampilan luar Dari tampilan belakang Tampilan belakang kayak gini Bray Nah Tampilan belakangnya gini Tampilan depannya kayak gini Bray Cakep sih ini outfitnya Bray Oke next kita ke outfit berikutnya Disini ada outfit The Hattinger Bray Ini kalau kalian suka tampilan mewah Tapi gak terlalu mewah-mewah banget Kalau kalian pengen jalan-jalan desain denis Kasual Kasual sein denis outfitnya kayak gini Bray Yang coat merah ya Coat jaketnya merah Face-nya putih Ada dasinya juga gitu Bray Lebih ke outfit resmi sih Bray Gak terlalu mewah-mewah banget Tapi outfit kasual Para orang-orang kaya Ya kayak gini Bray Buat jalan-jalannya orang kaya Ini cocok kalau kalian pakai Di kota sein denis itu cocok banget Bray Next outfit berikutnya Outfit berikutnya kita punya The Scaffield Bray Ini juga sama Dia kasual orang kaya sein denis Cuma beda varian Bray Kalau ini varian merah ya Kalau ini varian yang The Scaffield ini warna biru Dan warna putih Tetap ada unsur orang kayanya Bray Kita pakai Cuma ini lebih mewah sih jujur Bray ya Daripada yang sebelumnya Outfit ini terkesan lebih mewah Dengan berwarna biru Warna putih Dan shirtnya warna kuning Bray Lumayan cakep juga ini Buat kalian yang suka Unsur-unsur kemewahan Wajib beli outfit yang satu ini Bray Jadi ini outfit udah satu set Kalian gak perlu beli satu-satu Itu gak perlu Bray Lanjut Di outfit berikutnya Ada yang bernama The Mercer Ingat ini This outfit is suitable for cold temperature Jadi gak cocok untuk cuaca panas Bray Sayang sekali Bray Jadi ini untuk Outfit salju Orang sultan Bray Jadi para-para sultan gitu Yang pingin berlibur di Lake Isabella Di salju-salju Kalian bisa pakai outfit yang satu ini Bray Cocok buat nge-glitch juga ini outfitnya Bray Kalau kalian mau nge-glitch di salju-salju Biar keren pakai outfit yang satu ini Bray Lihat kalian bisa lihat sendiri tuh Shirtnya mewah banget Bray Ada kayak bukaannya disini ya Dadanya kebuka gini Bray Nah Lebih terkesan eksklusif gitu Bray Cool banget outfit yang satu ini Dingin banget Bray Dengan coatnya yang berwarna kuning Ada bulu-bulunya gitu Bray Oke Outfit berikutnya Disini ada The Decaux Oke The Decaux Ini adalah outfit Jujur outfit paling mahal Yang ada di General Store Di General Store Bray Di toko baju ya Outfit termahalnya yaitu ini The Decaux Karena ini Satu-satunya outfit yang pakai gold Bray Dan kalian butuh Level 100 Untuk membuka outfit yang satu ini Bray Untuk cewek sama cowok Warnanya sama Tapi desainnya beda Bray Sama-sama membutuhkan gold Dan membutuhkan level 100 Bray Untuk outfit The Decaux Outfit termahal Di General Store Dan asli ini memang Mewah banget Bray Udah bisa dinobatkan Yang satu ini Bray Next kita ke outfit berikutnya Disini Nah disini udah bukan outfit dari General Store Bray Outfit selanjutnya ini Bray Outfit selanjutnya bisa kalian dapatkan di Madam Nasar Bray Outfit pertama yaitu ada Dan The Zapatero Yang main RDR of Land Pasti kalian mengerti Outfit yang satu ini Punyanya siapa Bray Ya betul Outfitnya si Javier Esquiela Bray Dengan kesan Meksikan banget ya Sama kayak outfit yang ini The Zakat TK Nah Tapi kalau ini Pure murni outfitnya si Javier Esquiela Bray Bisa kalian dapatkan di Madam Nasar Lagi hujan juga nih Nah jadi di Madam Nasar Kalian bisa beli ini pake cash Tapi tetep mahal Berhitungannya Bray Seribu cash itu ya Lumayan sih Bray Seharga kuda Bray Outfit yang satu ini Bray Oke Next outfit berikutnya Ada The Deadham Ini temennya si Javier Bray Yaitu si Bill Bray Bill Williamson Neat outfit Kalau yang Javier Tadi sweetable for hot Kalau ini sweetable for Everett Bray Outfitnya si Bill Williamson Tapi karakter kalian Harus gendut sih Kalau mau cocok Pake outfit ini Bray Nah Kalau karakter kalian Kurus kayak Mas Guts gini Kurang cocok Bray Outfitnya Bray Karakter kalian gendut Pake outfit ini Cocok banget Bray Mirip kayak Bill Williamson Hehehe Coatsnya keren sih Coatsnya keren Walaupun baju dan Baju dan celananya Tadi menggembel Bray Terus terang Tapi coachnya keren Next outfit berikutnya Ya tentu saja Bray Outfitnya Mas John Marno John Marston Bray Tapi outfit ini Outfit Original Di RDR 1 Bray Bukan yang versi RDR 2 Nah Jadi ini Outfitnya John Marston Di RDR 1 Bray Dengan vest yang Kancingnya itu Bawahnya terbuka gitu Bray Nah Bawahnya terbuka Dan shirtnya Shirtnya juga Gak putih-putih banget Tapi lebih ke Abu-abu Bule Abu-abu Kusam gitu Bray Dan yang paling kasat Adalah topinya Bray Outfitnya si John Marston Oke ini pernah aku review ya Dulu ya Waktu Outfit Arthur itu Dan terakhir Tentu saja Outfit Dari Karakter utama kita Yang paling ikonik Bray Outfit yang bernama The Harawai Outfitnya Mas Arthur Morgan Bray Jadi itu dia Untuk keseluruhan outfit ya Outfit yang udah Satu set Yang udah Dibikinin sama Rockstar Bray Dan terakhir Kita ditutup sama Outfitnya Karakter utama kita MC utama kita Main karakter Yaitu Arthur Morgan Yang bernama The Harawai Ini pernah aku review Detail Di videoku Salah satu Videoku ya Bisa kalian cek di Playlist RDR2 Bray Nah tapi outfit ini Bisa didapatkan Di General Store Dan Madam Nasar Bray Untuk outfit-outfit Dari Roll Nah ini beda lagi Bray Kalian harus nilasain Misi-misi Bray Misi-misi yang ada Di RDR2 Di Roll RDR2 Semakin tinggi Level kalian Semakin tinggi Roll level kalian Outfitnya bisa Semakin banyak Bray Otomatis juga Perlu kalian beli dulu Bray Outfit-outfit dari Moonshine Bounty Hunter Collector Trader Naturalis Nah untuk video kali ini Aku fokus ke Outfit yang dari General Store Aja nih Bray Outfit yang bisa Didapatkan di General Store Dan di Madam Nasar Oke Itu dia Bray Untuk keseluruan Satu set outfit Yang ada di dalam Game RDR online Bray Semoga videonya Bermanfaat Jangan lupa buat Like, Comment, dan Subscribe Saya Adam Dovian Undur diri dulu Bray Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax